Ternyata, Sang Ratu Adil juga menguasai ilmu caca jiwa yang legendaris Dan dimana ilmu caca jiwa ini juga dikuasai oleh Prabu Siliwangi Dimana ilmu caca jiwa ini juga merupakan salah satu ilmu peninggalan leluhur Jawa Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa untuk kalian untuk selalu subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Ternyata, Ratu Adil juga menguasai ilmu caca jiwa Dimana ilmu caca jiwa ini merupakan salah satu ilmu tingkat tinggi Dan hanya bisa dimiliki seseorang bila mana dia sudah bertemu dengan sedulur 4-5 pancernya Dimana sedulur 4-5 pancernya ini tersusun di dalam tubuh manusia Dan sedulur 4-5 pancernya ini adalah teman atau sedulur sejati yang dimiliki orang itu Dimana sedulur 4-5 pancernya ini yang satu ancer-ancer adalah raga Yaitu kita sendiri sebagai manusia Yang empat ini terdiri dari Sumsum Getih Adiari-ari Kakang kawah Jadi Sebelum seseorang lahir Di dalam kandungan sebelum orang itu lahir Pasti ada kawahnya Yang melindungi raga itu Itu namanya kakang kawah Sebagai pelindung Yang kuat Lalu Setelah kita lahir Pasti akan diikuti dengan ari-ari Ari-ari itu sebagai senjata Yang dinamakan adiari-ari Lalu Saat kita hidup Kita tersusun dengan sum-sum Ada sum-sum yang menyusun di dalam kehidupan kita Sumsum itu sebagai penggerak kehidupan kita Penegak kehidupan kita Lalu darah Darah itu sebagai Suatu simbolis Darah sebagai suatu simbolis Bahwasannya Kita adalah makhluk yang hidup Memiliki hasrat Memiliki hawa nafsu Itu disimbolkan dengan darah Karena semua makhluk yang hidup Pasti berdarah Kalau orang itu tidak berdarah Berarti dia bukan makhluk hidup Hampir semua makhluk hidup itu berdarah Lalu kita masuk lagi ke dalam pembahasan Ternyata Ratu Adil Juga mampu menggunakan ilmu cacat jiwa ini Dimana Saat Ratu Adil ngelakoni Atau lelaku Dia sudah menjadi pilihan Sebagai Satriopi Nilih Dan dia lulus dari pertapaannya Sebagai Satriopi Nandito Ternyata Ratu Adil sudah bertemu Dengan sedulur 4-5 pancernya Dia sudah tahu Sedulur 4-5 pancernya Karena dia sudah memiliki Sedulur 4-5 pancernya itu Lalu sedulur 4-5 pancernya itu Bisa dikeluarkan kembali Dari raganya Dimana Sang Ratu Adil Menjalankan tugas Atau misi Untuk mencapai tujuan hidup Sang Ratu Adil Supaya dia bisa Madek Jumeneng Ratu Atau menjadi seorang pemimpin Yang adil Di Nusantara Yang baru Dimana Ratu Adil ini Juga Kerap kali Mendapatkan bantuan Atau mendapatkan bisikan Atau mendapatkan Dumpingan Mendapatkan Dumpingan dari Sedulur 4-5 pancernya ini Karena apa Sedulur 4-5 pancernya ini Sangat berperan penting Jadi Setiap sedulur 4-5 pancernya ini Yang dipecah Atau dikeluarkan Itu memiliki tujuannya Seperti halnya Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi Kerap kali Atau sering Menggunakan ilmu caca jiwa ini Dalam banyak hal Beberapa hal Yang ditunjukkan Prabu Siliwangi Saat menggunakan ilmu caca jiwa ini Seperti Saat Prabu Siliwangi Bertapa Saat Prabu Siliwangi Bertapa Lalu ada serangan dari luar Tiba-tiba Dari dalam tubuh Prabu Siliwangi Ada Siliwangi Siliwangi lain Yang melindungi Prabu Siliwangi Saat bertapa Sehingga serangan-serangan Dari luar Semuanya tidak Mengenai Prabu Siliwangi Atau mental Karena sudah ditolak Oleh sosok yang mirip Prabu Siliwangi Dari dalam tubuh Siliwangi Itulah Sedulur 45 pancar Yang kedua Lalu Prabu Siliwangi Sering juga Menggunakan Ilmu caca jiwa ini Untuk penyamaran Karena apa Bila mana Sedulur 45 pancar ini Dikeluarkan semua Maka orang itu Akan kelihatan Menjadi manusia biasa Kalau ada Pini tua pun lewat Pini tua itu Tidak akan merasakan Kekuatan power Dari tubuh orang itu Karena tidak ada Tidak ada Daya kekuatan Dari pribadi-pribadi Gaib Dari orang itu Atau sedulur 45 pancernya Sehingga orang itu Akan kelihatan Seperti orang biasa Itu digunakan Prabu Siliwangi Dalam penyamarannya Lalu Kerap juga Prabu Siliwangi Menggunakan Ilmu caca jiwa Di saat Prabu Siliwangi Bertempur Di beberapa tempat Sekaligus Jadi Kerap juga Beberapa tempat Sekaligus Ada penyerangan Di kerajaan Siliwangi Lalu Prabu Siliwangi Mengeluarkan ilmu caca jiwanya Untuk menghadapi Para pemberontak-pemberontak itu Dari berbagai hal Atau beberapa tempat Dari beberapa tempat Supaya untuk Menanggulangi Dan melindungi Kerajaan Dari segala Marah bahaya Yang datang Dan masih Banyak sekali Manfaat-manfaat Dari ilmu caca jiwa ini Bukan hanya Manfaatnya saja Ternyata Penggunaan ilmu caca jiwa ini Juga Mengandung Suatu resiko Ada beberapa resiko Yang akan Ditimbulkan Dari penggunaan ilmu ini Yang pertama Orang yang menggunakan ilmu ini Dia akan kehilangan Kekuatannya Karena Perlu diketahui Kita sebagai manusia Ini hanyalah wadah Hanyalah tempat Wadah bertemunya Empat sedulur kita Empat saudara kita Di dalam tubuh kita Yang dinamakan Sedulur empat pancer Kita itu sebagai wadah Raga ini sebagai wadah Tanpa adanya sedulur empat pancer Di dalam tubuh kita Kita hanyalah manusia biasa Kita tidak bisa apa-apa Karena segala kekuatan Segala kemampuan Segala kebisaan Itu berasal dari Pribadi-pribadi gaib kita Berasal dari sedulur Empat gaib kita Dimana Sedulur empat gaib kita ini Itu melengkapi hidup kita Karena tanpa mereka Kita tidak lengkap Lalu Dampak yang kedua itu Bila mana kita menggunakan Menggunakan ilmu caca jiwa ini Kita akan Kekurangan daya Bila mana kita Berusaha menanggulangi Atau mengeluarkan kemampuan Menggunakan raga Kita akan kekurangan daya Kita tidak bisa mengeluarkan daya Dengan maksimal Tidak bisa mengeluarkan power Dengan maksimal Tidak bisa mengeluarkan kekuatan Dengan maksimal Karena apa Pemegang kekuatan terkuat Tertinggi itu Dipegang oleh jiwa Jadi tanpa jiwa Kita yang gak Punya kekuatan power tinggi Karena yang mempunyai Kekuatan power tinggi itu jiwa Dan sekali jiwa itu Mengeluarkan kekuatan Kekuatan di jiwa itu Daya kekuatan jiwa itu Begitu luar biasa Jadi ilmu caca jiwa Ini juga mengandung Banyak resiko Tetapi bila mana Kita sudah ahli Dengan penggunaan ilmu ini Maka kita bisa Meminimalisir Segala dampak resikonya Supaya segala resiko itu Tidak ada Dan saya yakin Sang ratu adil Saat menggunakan ilmu itu Sang ratu adil juga bisa Menanggulangi resiko-resiko Yang ditimbulkan Dari penggunaan ilmu itu Karena sang ratu adil Sudah memiliki pengalaman Sudah berpengalaman Sudah memiliki banyak kemampuan Yang bisa dia gunakan Sehingga saya yakin Pasti ratu adil Bisa menanggulangi Penggunaan-penggunaan ilmu Yang dia gunakan Dimana sang ratu adil ini Juga memiliki Persamaan dengan Prabu Siliwangi Saat penggunaan ilmu Cacah jiwa Dan hanya orang-orang tertentu Yang bisa menggunakan Ilmu cacah jiwa Tetapi setiap orang Yang sudah bertemu Sedulur 4-5 pancernya Dia pasti bisa Menggunakan ilmu ini Kalau dia tahu caranya Jadi ratu adil Adalah sosok yang begitu Luar biasa Dalam penggunaan ilmunya